Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di RV7 Channel Di video kali ini saya akan meng-share cara untuk mengatasi bunyi-bunyi pada pintu ya Jadi bunyi-bunyi kereket-kereket pada saat jalan biasa ataupun jalan yang keriting gitu Dia bunyi Oke sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe, like dan jika ada pertanyaan silahkan lontarkan pertanyaan Anda di kolom komentar Nah disini nanti kita akan tes ya bunyinya tuh seperti apa sih bunyi kereket-kereketnya Ini untuk unit Yaris 2010 ya Biasa yang masih kayak mos ya bentuknya ya Nah Yarisnya ya Jadi itu sering sekali keluhannya tuh bunyi seperti itu Nah ini kita jalan Bunyi-bunyi kereket seperti itu ya Nah kita tes ya ini Nah itu bunyi-bunyi kereket-kereketnya tuh Teman-teman bisa denger Oke nanti kita akan cek dan kita akan perbaiki ya Seperti apa sih memperbaikinya Ikuti terus video ini ya Oke guys jadi ini kita akan coba lumasin ya Yang mana aja sih yang perlu dilumasin terus kita gunakan apa sih Nah teman-teman bisa gunakan oli mesin ya Ini contoh ya ini saya bikin sendiri Ini buat pelumasan power window ya Tapi bisa juga kita gunakan oli mesin untuk melumasin karet yang kita akan lumasin ya Jadi karet-karet yang pintu disini mas bro Nah disini nih Disini nih Nah disini sih udah mulai kering ya Makanya dia itu bunyi Semuanya itu kering Nah dimana aja sih nanti kita lumasin itu semua ya Jadi di belakang juga kita juga akan lumasin ya Di area sini juga Terus untuk di bagasi juga Bagasi nanti kita juga akan Lumasin di daerah sininya Nah disini nih Itu perlu dilumasin juga ya Itu karena kering nih Kalau teman-teman punya mobil ini Ataupun apa bunyi Mobil lain lah Maupun yaris atau apa gitu Ini kering Terus teman-teman ngerasa pas jalan keriting itu bunyi Sudah lumasin aja Di karet di bodi-bodinya ya Itu karena dia itu kering Sebenernya sih Lebih bagusnya sih diganti Tapi untuk mengatasi atau meminimalisir Ya kita lumasin aja Kita lumasin menggunakan Ini teman-teman ya Terserah menggunakan majun atau apa Yang penting gunakan kain Terus kita Ini Tuangin nih Oli Kita lumasin di bagian sininya Semua Semuanya Kita lumasin semuanya Nah untuk yang di pintu Yang di pintu itu gak usah ya Itu cukup aja Kita yang di bodi Yang di bodinya aja Kita lumasin Bodi keliling ya Jadi semuanya nih tuh Sampai bawah Ini juga Kita gulangkan oli aja ya Oli mesin Oke Dan tinggal disana ya Kita lumasin juga Oke ya guys Jadi Kita sudah lumasin semua ya Jadi Pintu-pintu yang di sebelah kanan Kiri Belakang Depan Sama di bagasi itu Kita udah lumasin Tinggal kita tes jalan nih ya Apakah masih punya atau enggak Ini kita tes jalan nih Jalan Yang Conblock ya Tuh Dia anteng ya Gak Gak bunyi ya Teman-teman bisa denger tuh Kita coba jalan Polisi tidur Aman ya Gak ada bunyi ya Iya biasanya jalan-jalan keriting gitu Dia bunyi Ini udah enggak ya Jadi udah oke nih Kita masuk sini Oke ya Itu ya Jadi Cara untuk mengatasi Bunyi-bunyi Pada Pintu-pintu Jadi bunyi-bunyi kerekat gitu Teman-teman Cukup lumasin Menggunakan oli mesin ya Oli mesin itu Kain dikasih oli mesin Terus kita lap ke Sekeliling Karet Yang di body ya Jangan yang di Pintu Kalau yang di pintu ntar Terlalu banyak gitu Olinya Jadi belecetan Itu aja sih Share video dari saya Semoga ini bisa bermanfaat Bisa menambah Ilmu juga Ataupun teman-teman Ketemu juga Hal semacam ini ya Cukup dilumasin itu aja Terima kasih telah menonton Saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton